Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya masih dalam channel Eko Rich Dianto Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi belajar kita ya Yaitu akan membahas tentang template ke 161 dengan tema undangan pernikahan ya Jadi ada beberapa teman yang request tentang bagaimana membuat template undangan ya Apalagi di masa pandemi ini biasanya kita sudah menggunakan undangan misalnya undangan pernikahan, resepsi dan lain sebagainya Menggunakan secara digital Nah ini adalah contoh-contoh template 161 yang kita akan nanti bahas Kemudian kita juga akan nanti membahas tentang template berikutnya yaitu template 162 yang bertemakan buku seperti ini Ini adalah bagian-bagiannya namun sebelum kita preview dari template 161 ataupun 162 yang akan kita bahas nanti Kita akan membahas terlebih dulu pertanyaan dari teman subscriber ya Yaitu dari Titi Respatining Room ya Yang bertanya tentang membuat quiz interaktif offline di Flip PDF Pro menggunakan aplikasi apa Soalnya saya sudah membuat menggunakan Wondershare Quiz Creator ya ini mestinya ya Tidak bisa digabungkan Mohon bantuannya Oke baik Jadi saya jawab Untuk Flip PDF Profesional Ataupun menggunakan Flip PDF Corporate Itu sudah ada bawaan fitur untuk membuat quiz interaktifnya Ya makanya disini saya jawab pakai Flip PDF aja Ya kemudian Dia bertanya apakah menunya ada Terus pilihan ganda ataupun SI bagaimana Oke Nah kemudian saya jawab ada Oke jadi Kali ini tutorialnya kita akan bahas masalah dari Teman kita Titi Respatining Room Yang kita akan coba Menunjukkan bagaimana membuat soal interaktif di Flip PDF ya Namun disini Walaupun sebenarnya di Flip PDF Profesional bisa Tapi disini saya akan contohkan menggunakan Flip PDF Corporate Edition Contohnya seperti apa Kita akan lihat nih ya Di tutorial sebelumnya kan kita sudah membahas ya Di tutorial sebelumnya kita sudah membahas Tentang Perbedaan Flip PDF Profesional dengan Flip PDF Corporate ya Disini kita buat kita lihat di channel yang sudah saya upload kemarin Ini ada perbedaan Flip PDF Profesional dan Flip PDF Corporate Kemudian bagaimana cara mengonline kan e-module ataupun e-book menggunakan Flip PDF Corporate ataupun Flip PDF Profesional Nah disini saya akan meneruskan saja dari apa yang saya berikan tutorialnya sebelumnya Jadi kalau teman-teman kemarin ada pertanyaan serupa dengan teman yang kemarin apa bedanya silahkan tonton dulu tutorial sebelumnya Dan bagaimana cara mengupload online e-module e-booknya menggunakan Flip PDF Profesional dan Flip PDF Corporate Edition Dan juga tonton dulu sebelumnya Jadi tutorial kali ini kita akan bahas Khusus tentang bagaimana membuat quiz interaktif di Flip PDF Dalam hal ini saya akan contohkan di Flip PDF Corporate ya Jadi tapi walaupun saya contohkan di Flip PDF Corporate Tentunya ini nanti langkahnya kurang lebih sama untuk di Flip PDF Profesional Baik contohnya seperti ini Kemarin kita sudah membahas bagaimana memasukkan video Youtube di Apa namanya di e-module atau e-book kita Nah di bagian terakhir ini saya akan coba memasukkan ya Ini saya 5 halaman saja Ini ada quiz ya Ini quiz Quiznya seperti apa Kalau kita klik disini Nanti muncul soalnya Soalnya apa ini contohnya ini Anyadami soal ya Pertanyaannya bla 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 Jawaban yang benar mana gitu Misalnya jawaban yang benar ini Dia akan menjawab Anda benar Next question Pertanyaan berikutnya Pertanyaan kedua Jawaban yang benar mana Misalnya Yang ini Itu ya Anda benar lagi Misalnya kan Contohnya Kalau salah gimana Kalau ini salah Nah ini kita salah ya Kemudian next question Misalnya pertanyaan yang benar Jawaban yang benar mana Ini Nah kemudian Di akhirnya kita dapat Bahwa kita 75% menjawab Yang benar 75% Nah ini latihannya Bentuk soal seperti ini ya Kemudian Bentuk soalnya Seperti apa lagi Nah ini mungkin menjawab Nanti ya Ini ada soal lagi Kita bikin soal Model seperti ini Nah Seperti ini Hampir sama ya Pilihan ganda Tapi nanti kita akan Bahas bagaimana Kalau dia esai Bagaimana Jenis soal yang lain Misalnya Hewan karnivora Misalnya kita pilih Yang ini Misalnya Kemudian Next Dia langsung next ya Next berikutnya Nah misalnya Kita jawabannya yang salah Misalnya Ini ada yang 2 Yang salah ya Sebenarnya Atau yang benar ya Ini jawabannya benar Kita pilih yang ini Misalnya Oke Kemudian Hasilnya Benar semua Dari 2 soal Benar semua 2 Oke Nah bagaimana Cara membuatnya Mari kita simak Tutorial berikut ini Halo Jumpa lagi dengan Tutorial saya Masih di channel Eko Rich Dianto Channel yang membahas Tentang seputar teknologi Pembelajaran Baik itu tips dan trik Penggunaan software Yang berkaitan dengan Pembelajaran Desain presentasi Untuk kegiatan Pembelajaran Review gadget Dan teknologi Yang berkaitan dengan Pembelajaran Yang tentunya Bisa membuat kita Menjadi lebih inspiratif Inovatif Kreatif Dan produktif Nah bagi teman-teman Yang merasa Channel ini Sesuai dengan Konten-konten Yang teman-teman inginkan Langsung saja Subscribe channel ini ya Karena dengan Subscribe teman-teman Akan selalu mendapatkan Update tutorial-tutorial Yang kami berikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Intro Baik Sebelum kita Mulai tutorialnya Bagi teman-teman Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena dengan subscribe Teman-teman akan Mendapatkan Notifikasi update Tutorial-tutorial Yang menarik Tentang pembelajaran Dan teknologi Pembelajaran terkini Yang mungkin bisa Membuat kita Lebih kreatif Inovatif Nah baik Kita akan lanjutkan Ya teman-teman Kita close aja dulu Ini asumsinya Saya akan menambahkan Soalnya Di halaman berikutnya Lagi ya Ini Atau kita Masukkan nanti Soalnya disini deh Ya di Halaman yang Keberapa ini Keempat Atau kelima Ya disini Nah untuk menambahkan Soal ataupun Quiz Teman-teman Masuk ke menu Edit page Menu edit page Oke Misalnya teman-teman Mau letakkan Dimana Kita letakkan Misalnya disini Oke ini Contohnya Nah kemudian Anggap aja Di area tertentu Kita akan buat Tombol-tombol itu Untuk men-trigger Sebuah Quiz baru Yang akan muncul Ini teman-teman Pilih di menu Yang sebelah atas Ya Tekan tombol Klik pilih yang button Ya Button ini Klik Kemudian ada pilihan Disini teman-teman Pilih aja Salah satu Misalnya kita buat Yang agak Agak Orange ini ya Kita pilih orange Asumsinya Kita buat Disinilah Misalnya Ini Kota Surabayanya Kita timpah aja Untuk contoh Atau aja Teman-teman Intinya Tombol ini Silahkan Diletakkan Dimana Letakkan Dimana Saja Bisa Misalnya Disini Oke Kemudian Di bagian Caption Kita bisa Ketikkan Namanya Misalnya Klik Quiz Klik Quiz Kita klik Pada bagian Ini Kemudian Kita Kecilkan Fontnya Oke Kita Kecilkan Seperti ini Lagi Oke Misalnya Ini ya Oke Kita bisa Besarkan Kecilkan Bebas Meletakkan Dimana Bebas Artinya Ini nanti Tombolnya Boleh Diletakkan Dimana Saja Intinya Atau Yang penting Ketika kita Klik Ini nanti Akan Muncul Quiznya Nah Sekarang Asumsinya Kita Letakkan Dimana Boleh Di Area Ini Kemudian Teman Teman Klik Pada Bagian Sebelah Pojok Kanan Ada Add Action Teman Teman Pilih Disini Open Quiz Open Quiz Disini Sebenarnya Banyak Fiturnya Ini Untuk Trigger Teman Teman Bisa Klik Pada Saat Mouse Diklik Pada Mouse Bergerak Atau Mouse Keluar Atau Ke Atas Atau Di Atas Linknya Ini Teman Teman Pilih Tapi Kita Untuk Yang Default Biasanya Kita Pilih Mouse Down Kita Kemudian Klik Open Quiz Kemudian Add Question Tambahkan Pertanyaannya Misalnya Yang Tadi Oke Ini Contoh Saja Teman Teman Bisa Masukkan Gambar Disini Kalau Mau Menambahkan Objek Gambar Silahkan Klik Disini Untuk Jawaban Yang Benar Teman Teman Bisa Ganti Dengan Misalnya Anda Benar Anda Salah Ini Silahkan Teman Teman Ubah Text Ini Bisa Didelete Dan Diganti Sesuai Dengan Text Masing Misalnya Disini Kita Pilih Disini Ada Pilihannya Contoh Saja Teman Teman Kemudian Terima Nah Kita Pilih Misalnya Yang Benarnya Mana Misalnya Ini Oke Kalau Sudah Teman Teman Bisa Klik Save And Edit Next Artinya Ketika Kita Disimpan Kita Menambahkan Soal Kedua Misalnya Nah Ini Soal Pertama Sudah Muncul Di Sebelah Sini Kita Tambah Pertanyaan Kemudian Misalnya Disini Kita Buat Oke Kita Pilih Yang Benar Ini Misalnya Nah Teman Teman Kalau Sudah Disimpan Kemudian Oke Ini Kalau Kita Oke Asumsinya Kita Buat Soalnya Cuma Dua Nah Kalau Mau Tiga Empat Dan Seterusnya Silahkan Teman Teman Nanti Equation Sampai Sini Mudah Mudah Bisa Dipahami Kemudian Kita Pilih Oke Nah Ini Sudah Selesai Untuk Melihat Hasilnya Seperti Apa Teman Teman Tinggal Simpan Atau Simpan Dan Exit Kita Bisa Klik Kita Melihat Hasilnya Seperti Apa Preview Kita Buka Halamannya Berapa Tadi Yang Ini Oke Ini Kita Klik Muncul Soalnya Nah Kalau Yang Salah Mana Misalnya Yang Benar Yang Mana Misalnya Salah Jawabannya Misalnya Disini Ini Jawabannya Salah Pertanyaannya Kedua Misalnya Yang Benar Mana Misalnya Yang Ini Benar Jadi Jawaban Kita Hanya 50% Yang Benar Seperti Ini Apakah Ingin Bermain Lagi Ataupun Apa Tes Lagi Pilih Yes Or No Seperti Ini Nah Ini Untuk Tipe Yang Pertama Nah Sekarang Bagaimana Kalau Kita Tidak Memanfaatkan Soalnya Itu Dari Flip PDF Sendiri Kita Ambil Dari Soal Yang Luar Nah Seperti Contoh Tadi Ini Saya Yang Soal Nomor Dua Ini Saya Tidak Menggunakan Soal Yang Fitur Ya Karena Memiliki Keterbatasan Jadi Disini Saya Membuat Soalnya Di Luar Ya Kemudian Saya Embed Ke Flip PDF Bagaimana Caranya Teman Teman Disini Silahkan Anti Akses Aplikasi Disini Sorry Maaf Alamat Quizmaker Quizmaker.com Teman Teman Bisa Akses Quizmaker.com Kemudian Buat Saja Misalnya Disini Soal Quiz Misalnya Alhamdulillah Disini Kita Ada Pilihan Pilihannya Mau Yang Mana Mau Yang Mark Yang Ini Yang Ini Atau Bebas Saya Pilih Yang Ini Oke Kemudian Baru Kita Nanti Pilih Pertanyaannya Jenis Pertanyaannya Kita Klik Add Question Nah Disini Banyak Sekali Jenis Soalnya Jenis Soalnya Seperti Apa Ada Multiple Choice Checkbox Drop list Image Dan Lain Sebagainya Oke Kemudian Sekarang Saya Akan Coba Kita Untuk Yang Sama Kita Bisa Pilih Misalnya Yang Jenisnya Multiple Choice Nah Untuk Jenis Yang Si Misalnya Si Nanti Teman Teman Tinggal Pilih Aja Tipenya Disini Tipe Soalnya Seperti Apa Kemudian Ini Kita Add Question Aja Add Question Kemudian Pilih Multiple Choice Tadi Mungkin Kita Samain Aja Pertanyaan Tadi Oke Disini Jawabannya Misalnya Tadi Oke Nah Jawabannya Benar Kita Klik Disini Di Checklist Nah Jika Sudah Teman Teman Pilih Add Question Kalau Misalnya Mau Nambah Soal Lagi Ya Klik Aja Tambahkan Disini Kita Add Question Misalnya Soalnya Sama Disini Oke Kemudian Soal Nomor Duanya Oke Oke Jadi Jadi Untuk Jawabannya Benar Silahkan Teman Tentukan Yang Mau Di Pertama Nomor Dua Terserah Disini Bebas Oke Kemudian Disini Misalnya Oke Kita Jawab Yang Benar Disini Nah Jika Sudah Teman Teman Tinggal Save Quiz Teman Teman Save Quiz Oke Save Quiz Kemudian Teman Teman Bisa Pilih Templatenya Ini Templatenya Ada Beberapa Untuk Backgroundnya Misalnya Kita Pilih Yang Ini Kita Pilih Yang Ini Kemudian Save Quiz Lagi Kemudian Untuk Setting Ini Bisa Teman Teman Progress Bar Dan Lain Sebagainya Bisa Diatur Disini Mau Red Security Dan Lain Sebagainya Untuk Quiz Login Nya Juga Bisa Diatur Disini Nanti Teman Teman Bisa Berkreasi Sendiri Disini Saya Fokus Tentang Bagaimana Memasukkan Quiz Ini Kedalam Flip PDF Oke Kemudian Share Nah Ada bagian Share Ini Yang Penting Teman Teman Ini Kita Copy Ini Kita Copy Bisa Klik Copy Disini Setelah Dicopy Teman Teman Kembali Ke Flip PDF Corporate Tadi Kita Masukkan Disini Oke Disini Biar Ada Perbedaan Kita Masuk Ke Edit Page Lagi Kemudian Kita Masuk Ke Halaman Ini Biar Sama Kemudian Kita Pilih Button Tadi Lagi Kita Misalnya Pilih Yang Warna Lain Drag Seperti Ini Oke Kemudian Ini Klik Quiz 2 Misalnya Untuk Jenis Yang Berbeda Kemudian Kita Kecilkan Font Oke Nah Sekarang Setelah Ini Kita Klik Add Action Untuk Jenis Font Bisa Teman Teman Pilih Disini Warna Hitam Warna Putih Ini Tinggal Jenis Font Bisa Teman Teman Pilih Disini Ada Beberapa Pilihan Untuk Warna Color Nya Mau Bold Atau Italic Silahkan Pilih Disini Nah Kemudian Kita Klik Action Nah Kemudian Kita Pilih Disini Open Embed HTML Windows Ya Klik Disini Open Embed HTML Windows Kita Klik URL Kita Copy Paste Tadi Eh Sorry Ini Belum Tercopy Tadi Kita Coba Buka Tadi Ini Kita Ctrl C Oke Kita Kembali Disini Klik Disini Ctrl V Ini Sudah Ya Kemudian Bisa Kita Kasih Caption Misalnya Soal Quiz 2 Nah Untuk Ukuran Jendelanya Ini Lebar Tingginya Bisa Teman Teman Atur Misalnya 650 Kali 500 Bebas Nanti Teman Teman Bisa Silahkan Pilih Kemudian Pilih Kalau Ini Terasa Nanti Masih Kecil Silahkan Di Perbesar Lagi Tidak Apa Nanti Bisa Di Edit Lagi Nah Kemudian Pilih Oke Nah Kita Sudah Memiliki Dua Buah Jenis Quiz Quiz Yang Pertama Itu Menggunakan Yang Bawaannya Flip PDF Corporate Edition Atau Flip PDF Profesional Nanti Tadi Ataupun Menggunakan Yang Kita Embed Kita Buat Soalnya Di Luar Jadi Teman Teman Nantian Di Luar Itu Banyak Sekali Quiz Maker Online Yang Bisa Dibuat Ya Tinggal Caranya Nanti Dimasukkan Dengan Cara Yang Sudah Kita Ajarkan Ini Oke Kemudian Kita Save And Exit Oke Kemudian Kita Akan Lihat Halamannya Oke Yang Pertama Tadi Sudah Kita Bahas Ini Sudah Oke Kemudian Yang Kedua Yang Barusan Kita Buat Kita Klik Ini Hasilnya Nah Ini Kan Background Tadi Kita Pilih Warna Hijau Ya Soal Quiz Ini Caption Nya Tadi Caption Nya Tadi Ini Soal Judul Soalnya Tadi Nah Kita Pilih Misalnya Disini Next Oke Yang Sini Misalnya Oke Hasilnya Seperti Ini Nah Silahkan Teman Teman Berkreasi Bisa Mencari Beberapa Soal Interaktif Yang Lain Quiz Maker Online Yang Bisa Dijenet Online Lainnya Dan Silahkan Digabungkan Dengan Flip Atau Ebook Ataupun Emodul Yang Sudah Teman Teman Buat Nah Jika Teman Teman Juga Mau Menggunakan Cara Kita Di Tutorial Terakhir Kemarin Yaitu Menggunakan Membuat Soal Interaktif Di PDF Yang Bisa Di Edit Juga Bisa Nanti Buat Sekreatif Mungkin Dan Bisa Di Fitur Ini Teman Teman Publish Tinggal Publish Kalau Dia Nanti Mau Disajikan Secara Offline Tentunya Yang Ini Bisa Di Akses Secara Online Eh Offline Tapi Kalau Karena Ini Kita Embed Dari URL Yang Online Tentunya Kalau Kita Di Akses Secara Online Ini Tidak Bisa Terbuka Karena Yang Nomor Dua Tadi Basisnya Adalah Mendirect Ke URL Quiz Yang Di Online Nah Teman Teman Tinggal Nanti Publish Kalau Publish Mau Dalam Bentuk Aplikasi Silahkan Pilih Ini Ataupun Kalau Mau Publish Online Kemarin Kita Sudah Ajarkan Bagaimana Cara Publish Online Di Flip PDF Professional Ataupun Di Flip PDF Corporate Teman Teman Bisa Akses Tutorialnya Yang Sudah Kita Buat Di Tutorial Tutorial Kemarin Nah Kalau Bagi Pertama Yang Belum Mengikuti Dari Awal Teman Teman Juga Bisa Akses Tutorial Tutorial Ebook Yang Kita Sudah Buat Baik Menggunakan Vpdf Profes Vpdf Profesional Ini Cara Membuat Kemudian Menggunakan Anyflip Dan Beberapa Aplikasi Ebook Yang Menarik Lainnya Oke Baik Demikian Tutorialnya Semoga Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Menyukai Tutorial Ini Silahkan Tekan Tombol Like Dan Subscribe Untuk Mendapatkan Update Tutorial Menarik Lainnya Di Tutorial Berikutnya Kita Akan Membahas Tentang Membuat Presentasi Undangan Ini Ada Template 161 Kita Akan Sedikit Preview Hasilnya Bagi Teman Teman Nanti Yang Mau Belajar Tentunya Dan Teman Teman Nanti Akan Mendapatkan Template Ini Nanti Bisa Di Adaptasi Contohnya Seperti Ini Kemudian Seperti Ini Oke Tinggal Nanti Teman Teman Bisa Isi Informasinya Berdasarkan Kebutuhannya Masing Baik Salam Sukses Buat Semuanya Kita Jumpa Laki Dalam Tutorial Berikutnya Terima Kasih